Dalam hal ini, menggunakan pendekatan kuantitatif, misal Bapak-Ibu menggunakan variable gaya kepemimpinan, kemudian perilaku organisasi, ini gaya kepemimpinan adalah X1, perilaku organisasi X2, kemudian konflik kerja X3, kemudian etos kerja X4, sedangkan prestasi kerja ini adalah Y1. Kemudian juga kinerja pegawai, ini adalah Y2. Nah, sesuai dengan topik kita minggu lalu, bahwasannya gaya kepemimpinan ini adalah sebagai variable latent. Kenapa dia variable latent? Karena yang namanya gaya kepemimpinan terdiri dari beberapa indikator, beberapa indikator yang disebut dengan manifest, punya manifest. Gaya kepemimpinan punya manifest, kemudian perilaku organisasi, ini adalah variable latent, di mana variable latent dibentuk oleh beberapa manifest. Kemudian konflik kerja, ini adalah variable latent, dan dibentuk dari beberapa manifest. Kemudian etos kerja juga merupakan variable latent, di mana dibentuk oleh beberapa variable manifest. Kemudian prestasi kerja ini juga sebagai variable latent. Kemudian kinerja pegawai juga sebagai variable latent. Nah, kalau kita lihat juga hubungannya variable endogen dengan exogen yang mana? Jadi, variable endogen dengan exogen, nah ini adalah variable endogen. Prestasi kerja endogen. Kinerja pegawai endogen. Sedangkan gaya kepemimpinan itu adalah exogen. Kemudian perilaku organisasi itu adalah exogen. Kemudian konflik kerja ini adalah exogen, kemudian juga etos kerja ini adalah exogen. Nah, ini yang kita hubungkan dengan materi kita sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana struktur kalau kita menyusun dengan pendekatan amos? Nah, jadi nanti dalam Bapak-Ibu untuk uasnya, nyusun paper ya, sesuai dengan pesan Pak Andri juga. Kusun paper, boleh Bapak-Ibu nanti gunakan what PLS atau juga amos ya. Jadi, dari struktur abstraknya di sini adalah, ini adalah paragraf latar belakang ya. Jadi, ini adalah paragraf latar belakang atau juga paragraf permasalahan, boleh gitu ya. Kemudian ini adalah paragraf tujuan. Tujuan riset ini adalah ini, ya kemudian ini adalah paragraf metode. Jadi, dalam pendekatan kuantitatif yang namanya paragraf metode ini adalah jenis risetnya apa. Kemudian juga tipe pelitiannya bagaimana. Kemudian sebutkan populasinya. Ya, kemudian sebutkan sampelnya. Kemudian sebutkan teknik pengumpulan datanya. Kemudian sebutkan alat analisanya. Jadi, ini dengan structural equation modeling dan diuji dengan alat yang namanya amos misalnya ya. Kemudian, dalam hal ini, paragraf berikutnya adalah paragraf hasil penelitian ya. Jauh mana hasilnya? Apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh? Jadi, dalam hal ini, paragraf hasil ini tidak, atau juga paragraf kesimpulan, gitu ya. Ini tidak ada angka-angka statistik lagi, gitu ya. Jadi, muncul paragrafnya sebagai berikut. Nah, ini juga latar belakangnya, biasa sama ya. Nah, latar belakangnya, alangkah baiknya juga Bapak-Ibu menggunakan sumber-sumber yang baru, gitu ya. Nah, ini contoh saja. Dan juga latar belakang ini sebaiknya juga Bapak-Ibu gunakan tabel, gitu ya. Menggunakan tabel, gambar, atau juga grafik yang menggambarkan latar belakang, gitu ya. Ya, kemudian juga dalam hal ini, kajian pustaka ya, atau telah ah tinjauan pustaka, gitu ya. Atau telah ah literatur. Jadi, nanti dalam disertasi, eh, dalam disertasi dengan pendekatan kuatitatif, Bapak-Ibu munculkan di sini adalah grand teori, gitu ya. Jadi, grand teori, teori dasar, gitu ya. Teori dasarnya, teori besarnya apa? Apakah teorinya agency, gitu kan? Apakah teorinya signaling, gitu ya? Nah, jadi Bapak-Ibu sebutkanlah yang namanya grand teori. Nah, biasanya grand teori itu berhubungan dengan Y-nya, ya. Jadi, kalau prestasi kerja, apakah prestasi kerja, apakah kinerja? Nah, jadi prestasi kerja dan kinerja ini, gitu ya, ini grand teorinya yang melandasi dari teori prestasi dan teori kinerja itu apa? Nah, itulah yang namanya grand teori. Ya, kemudian yang ada namanya middle teori. Nah, jadi Bapak-Ibu, middle teori adalah teori-teori apa yang mendukung gaya kepemimpinan? Ya, teori-teori apa yang mendukung gaya kepemimpinan? Itulah yang namanya middle teori. Teori-teori apa yang berhubungan dengan perilaku? Ya, teori-teori apa yang berhubungan dengan konflik kerja? Ya, teori-teori apa yang berhubungan dengan etos kerja? Nah, itu adalah middle teori. Kemudian, berikutnya, itu adalah applied teori, gitu ya. Jadi, teori terapannya, teori terapan indikator atau juga dimensi atau juga manifest dari variable latin gaya kepemimpinan, ini terdiri dari beberapa indikator. Nah, indikator-indikator ini apabila kita hubungkannya dengan teori-teori yang ada, yang itulah yang disebutkan applied teori. Terbentuklah beberapa indikator itu dari beberapa teori terapan yang ada. Nah, maka di sini Bapak-Ibu sebutkan ya, grand teori, middle teori, dan juga applied teori. Ya, Bapak-Ibu. Nah, jadi ini paragrafnya. Ya, berikutnya. Nah, ini diterangkan. Jadi, di sini bukan lagi definisi-definisi ya, Bapak-Ibu. Tetapi adalah teori yang digunakan. Yang namanya Literature Review untuk tulisan internasional, ya, itu haruslah teori-teori yang relevan ya, yang mendukung riset ini ya, yang mengkonfirmasi terhadap keberadaan teori-teori yang kita gunakan. Apakah kita mendukung atau juga menolak dari teori yang ada ya. Ya, berikutnya. Nah, dalam pendekatan AMOS gitu ya, Bapak-Ibu. Nah, ini semua yang berhubungan dengan indikator ya. Jadi, dalam tulisan ini gitu ya, terlihat gambar seperti ini ya. Kepemimpinan, perilaku organisasi, konflik kerja, gitu kan, etos kerja, bermakaruh terhadap kinerja melalui prestasi kerja. Nah, jadi kalau dengan demikian, ini variable komoderasi atau variable komediasi, Bapak-Ibu? Kalau kita hubungkan dengan materi kita yang lalu. Terus putus, Pak. Ya, ini sebagai pemediasi atau juga sebagai pemoderasi? Kurang jelas, Prof. Terus putus, Prof. Ini, inilah karena pakai Indihome itu ya. Lalu saya pakai WIP-nya HP. Kutus-putus ya, Pak? Ini udah bagus, Prof. Ya, karena ini saya pakai WIP-nya apa? Indihome-nya. Ini migrasi tadi, Prof. Ya. Jadi, coba saya pakai WIP-HP dulu. Besok-besok pada Starlink udah bisa itu, Prof. Ya, kalau udah ada Starlink udah ada, Pak. Ya, udah bisa itu, Prof. Kalau di Medan mungkin udah bisa. Mesannya online. Online ya? Ya, Prof. Nah, ini udah saya pakai WIP-HP handphone aja. Nah, dari gambar ini, Bapak-Ibu, ini gambarannya variable pemediasi atau variable pemoderasi? Nah, ini variable pemediasi atau variable pemoderasi? Bagaimana? Silahkan. Moderasi ya, Prof. Apa, Pak? Pemoderasi. Pemoderasi atau pemediasi? Pemediasi, Prof. Ya, pemediasi ya kan? Bukan pemoderasi. Artinya, ini adalah variable intervening. Ya, bukan variable moderating ya, sesuai dengan materi kita yang lalu. Kenapa dikatakan adalah variable pemediasi? Ya, karena prestasi kerja ini adalah variable yang dilalui. Ya, hubungan antara pemimpinan terhadap kinerja melalui prestasi kerja ya. Jadi, ini kedudukannya sebagai variable intervening atau disebut dengan variable pemediasi. Jadi, jangan salah nanti kita judul di depannya, kita sebutkan pemoderasi pula. Idealnya adalah, kita sebutkan sebagai variable pemediasi. Nah, jadi, seberapa jauh? Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja? Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap, apakah perilaku organisasi berpengaruh terhadap kinerja melalui prestasi kerja? Apakah konflik kerja berpengaruh terhadap kinerja melalui prestasi kerja? Apakah etos kerja berpengaruh terhadap kinerja melalui prestasi kerja? Nah, ini cara membacanya ya. Untuk itu, Bapak-Ibu jelaskan di sini ya. Kalau misalnya adanya pengaruh gaya kemimpinan terhadap prestasi kerja dalam pengembangan kerangka konseptual yang disebut dengan pengembangan hipotesanya, Nah, di sini Bapak sebutkan ya, bahwasannya gaya kemimpinan berpengaruh terhadap kinerja itu. Nah, ini kalimatnya Bapak-Ibu jelaskan ya. Kenapa adanya pengaruh gaya kemimpinan terhadap kinerja? Ya, karena umumnya pengaruh kemimpinan sebagai proses yang mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Ya, hingga pegawai dapat bekerja lebih berprestasi dan mempercepat terjadinya tasaran lembaga perusahaan. Nah, jadi ini dijelaskan ya. Jadi, kalau dalam pendekatan yang namanya pendekatan kuantitatif, nah ini Bapak hubungkan hubungan antar-variable. Hubungan antar-variable dan nantinya sebagai dasar untuk pembentukan hipotesis, pengembangan hipotesis. Kemudian juga Bapak-Ibu jelaskan gaya kemimpinan terhadap prestasi kerja. Nah, prestasi kerja itu sebagai apa dia? Ya, sebagai apa ya, misalnya selama prioritas tentu dibanding berbagai kemungkinan, maka kriteria yang ditemukan bahwasannya pengaruh sikap pimpinan dapat diterima bawahan, tidak membuat pegawai jenuh, ya tidak terjadinya salah paham, ya sehingga pegawai akan cepat menyelesaikan pekerjaannya, dan kuantitas atau juga kualitasnya dapat meningkat. Nah, disinilah yang namanya pengembangan hipotesa. Nah, begitu juga pengaruh perilaku organisasi terhadap prestasi kerja. Nah, ini ya, perilaku organisasi terhadap prestasi kerja. Bapak-Ibu jelaskan, gitu ya, narasinya, ya sejauh mana pengaruh perilaku terhadap prestasi kerja. Nah, jadi keberhasilan perusahaan tidak lepas dari prestasi kerja pegawai. Nah, jika dilihat bahwa manajemen perusahaan terkadang mengabaikan prestasi kerja, sehingga pegawai tidak ada hubungannya dengan perilaku organisasi. Nah, ini Bapak-Ibu jelaskan, gitu ya. Kemudian juga, konflik kerja terhadap prestasi kerja. Konflik kerja terhadap prestasi kerja. Nah, Bapak-Ibu jelaskan kalimatnya, ya, atau pengembangan hipotesanya. Kenapa konflik kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja? Konflik kerja biasanya timbul dalam organisasi sebagai hasil dari masalah komunikasi, hubungan pribadi, struktur organisasi, dan juga konflik merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya. Nah, jadi kalimat seperti ini menjelaskan hubungan, jauh mana hubungan konflik kerja terhadap prestasi. Ini paragrafnya, yang disebut dengan pengembangan hipotesa. Kemudian pengembangan hipotesa lainnya, etos kerja terhadap prestasi kerja. Nah, ini ya, etos kerja terhadap prestasi kerja. Bapak-Ibu jelaskan, ya, apa dasarnya adanya hubungan antara etos kerja terhadap prestasi kerja. Atau, Bapak-Ibu jelaskan pengaruhnya, pengaruh etos kerja. Kenapa dikatakan etos kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja? Karena etos, landasan ide, cita, pikiran, dan individu yang memandang suatu hal sebagai hal yang luhur. Maka etos kerja cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, sikap pandangan terhadap kerja merupakan sesuatu yang bernilai rendah dalam kehidupan. Nah, ini Bapak-Ibu jelaskan. Nah, begitu juga pengaruh prestasi kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, inilah Bapak-Ibu jelaskan. Nah, sehingga hasil dari penjelasan muncullah hipotesa. Jadi, boleh juga hipotesanya di bawah. Di bawah ini. Bapak-Ibu dibuatkan di bawah ini juga boleh. Atau juga dipisah juga boleh. Mau pendekatan yang bagaimana. Nah, itulah dalam hal ini pendekatan kuantitatif. Nah, berikutnya, metode pelintian ini dilakukan ya, populasinya pada dinas pendidikan Provinsi Sumatera, yang berjumlah 180. Nah, kemudian Bapak-Ibu gunakan analisa SEM. Ya, kenapa analisa SEM? Ya, karena persamannya adalah persamaan struktural. Persamaan struktural. Dan persamaan struktural di sini, ya apa ya, teknik pemodelan statistik yang bersifat proseksional, linear, dan juga umum. Nah, Bapak-Ibu jelaskanlah apa itu SEM, ya. Bagaimana syarat SEM, ya. Kemampuannya mulai dari menganalisa jalur, ya. Kemudian menganalisa regresi, ya. Nah, itu SEM. SEM berkembang punya fungsinya apa, ya. Kemudian juga dalam SEM, ya. Itu ada measurement model. Ya, jadi measurement model di mana bagian dari model SEM yang menggambarkan hubungan antara variable latent dengan indikatornya, alat analisa yang digunakan, ya, menggunakan CFA, Confirmatory Factor Analysis. Di mana CFA dapat saja sebuah indikator dianggap tidak ada hubungan kuat. Jadi kalau kita ingin menguji, ya. Ingin menguji bahwasannya, apa tadi, gitu ya, variable latent itu dibentuk oleh beberapa proksi-proksi indikator, gitu ya. Maka untuk membuktikan proksi-proksi indikator itu, Bapak-Ibu gunakan analisa CFA, ya. Nanti kita lihat hasilnya. Ya, bagaimana CFA ini dapat, apa ya, menggambarkan sebuah construct, ya, atau sebuah variable latent. Nah, jadi CFA ini yang merupakan spesifikasi model, ya. Nah, setelah itu, ya, kita melihat Confirmatory Kemimpinan. Apakah benar kepemimpinan ini, gitu ya, itu dibentuk dari sepilan ya, observe atau juga indikator. Ya, apakah benar, gitu ya, kepemimpinannya berdasarkan landasan, berdasarkan pada teori-teori yang ada, ya, dibentuk dari sembilan indikator atau sembilan yang disebut dengan observe, ya. ya, dalam pendekatan SEM. Nah, hasilnya sebagai berikut, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi dengan CFA, ya, Bapak-Ibu menguji, ya, indikator kepemimpinan itu dibentuk dari indikator yang pertama, indikator yang kedua, indikator tiga, indikator empat, indikator lima, indikator enam, indikator tujuh, indikator lapan, indikator sembilan. Nah, hasil dari C-square-nya, bahwasannya probabilitasnya, ya, mulai dari C-square-nya, probabilitasnya, TLI-nya, TFI-nya, RMSTE-nya, ya. Nah, ini menunjukkan signifikan, ya, atau juga di atas, ya, atau juga di atas 60 persen, lah, ya. Nah, jadi apabila dia di atas 60 persen, maka di dalam pendekatan analisa faktor konfirmatory, dianggap sebagai proxy dari pembentuk merupakan, apa, ya, merupakan observed variable, ya, ini kita sebut, ya, observed variable. Sebagai observed variable dari pembentuk kepemimpinan. Nah, jadi kekuatan dari SEM ini, ya, itu tadi mengkonfirmasi, ya, indikator ini memang bagian dari pembentuk pemodelan, ya. Begitu juga perilaku organisasi. Ya, dari perilaku organisasi itu ada sembilan observed variable. Nah, kalau di dalam dalam, apa, ya, kuisioner, yang namanya sembilan observed variable itu apa? Kira-kira, Bapak Ibu. Ini kan data primer, ya. Menggunakan data primer. Yang namanya observed variable itu apa, ya, di dalam kuisioner pelitian. Ini terdapat di kuisioner, kan? yang namanya sembilan observed ini disebut apa? Silahkan. Ada yang bisa menjelaskan? Sembilan observed variable ini sebagai apa? Ya, sebagai butir-butir pertanyaan. Nah, jadi butir pertanyaan perilaku yang pertama itu observed variable yang pertama. Butir pertanyaan yang kedua dari perilaku itu observed variable yang kedua. Sampai pada sembilan pertanyaan. Ya, pertanyaan yang ke-sembilan yang membentuk perilaku organisasi itulah yang disebut dengan observed variable. Nah, ke-sembilannya setelah diuji dengan uji faktor atau uji CFA hasilnya menunjukkan ini. Nah, terlihat bahwasannya C-square-nya 36,361 probabilitasnya 0,10 ya kan CFA-nya 1, nah, ini menunjukkan ini 0,65 0,77 0,61 ya menunjukkan semua observed variable pembentuk perilaku organisasi. Nah, ini ya dalam SEM Bapak Ibu nanti hasilkan ini. Ya, begitu juga untuk konflik konflik kerja. Ya, untuk konflik kerja yang namanya sembilan dibentuk juga melalui sembilan observed variable yang dalam hal ini pembentuk variable latent konflik kerja. nah dalam hal ini hasilnya menunjukkan ada 0,65 0,7 0,74 ya nah, ini menunjukkan sembilan observed variable itu ini merupakan apa ya variable indikator pembentuk konflik kerja ya indikator pembentuk konflik kerja jadi terbentuk lah itu nah, jadi semuanya ya mulai dari ethos kerja konflik kerja gitu kan kemudian juga perilaku organisasi Bapak Ibu uji ya dengan uji CFE dan uji faktor ya nah, setelah setelah terpenuhi semuanya ya inilah yang disebutkan analisa konfirmatory ya dalam SEM begitu juga prestasi kerja Bapak Ibu uji ya apabila dia di atas 50% maka dianggap sebagai variable observed ya variable observed atau juga merupakan indikator dari masing-masing variable nah, setelah itu di dalam SEM Bapak Ibu ada namanya uji normalitas ya jadi uji normalitas ya seluruh hasil dari pengolahan ya bahwasannya setiap observasi menunjukkan nilainya apa ya signifikan ya menunjukkan nilainya P1 nya lebih besar daripada 5% ya P2 nya juga lebih dari 5% ya jika menggunakan mehalobis instant berdasarkan tabel sebesar itu 68,874 bahwasannya derajat kebebasan dari 54 indikator ya dengan tingkat signifikan 5% maka ditetapkan C square yaitu 72,153 ya nah dimana 72,1,53 ini ya Pak lebih besar artinya mehalobis instant lebih kecil daripada C square sehingga dapat disimpulkan normalitas dengan outlier mehalobis discount telah terdistribusi normal secara normal jadi ini uji normalitas dalam pendekatan SEM wajib Bapak Ibu munculkan outputnya wajib Bapak Ibu munculkan outputnya begitu juga goodness of it goodness of it dari persamaan struktural tersebut nah jadi dari goodness of it itu indikatornya C square ya kan probabilitas kemudian RMCA CLI dan juga CFI nah jadi indikator cut offnya apabila nilai C square itu signifikan lebih besar lebih besar tabel lebih besar nilai hitungnya dibanding tabelnya maka dia dianggap fit begitu juga probabilitasnya kalau di atas alpha 5% dianggap fit begitu juga RMCA kalau dikurang dari dari 5% maka dianggap fit kemudian TLA nya kalau kurang dari 90% dianggap fit lebih besar dari 90% begitu juga CFI nya jadi dengan kata lain goodness of it nya harus Bapak Ibu munculkan dalam output pendekatan SEM nah sehingga muncul output dari SEM sebagai berikut muncul sebagai berikut ya Bapak Ibu besar jadi panjang cukup panjang dan besar nah itulah hasil yang didapatkan jadi modelnya t-square secara menyeluruhnya ini probabilitasnya ini CLI nya CFI nya RMCA nya ini nah ini dan dari gambar tersebut ya goodness of it nya muncul goodness of it nya kesimpulannya fit semuanya ya fit semuanya kenapa hasil cut off nya ini kemudian hasil pengujiannya ini ya dimana hasil pengujiannya kalau lebih besar dari 90% fit ya kalau CLI nya lebih besar dari 90% dianggap fit RMSEA nya kalau lebih kecil dari 0,8 dianggap fit kalau nilai probabilitasnya diatas 5% fit ya C-square nya begitu juga ya kalau hasil pengujiannya lebih besar dibanding dengan cut off nya maka dianggap fit nah bagaimana seandainya ya seandainya masing-masing dari indikator goodness of fit ini lebih rendah lebih kecil ya artinya ada yang tidak fit nah apa solusinya Bapak Ibu kalau misalnya ada satu indikator goodness of fit nya ternyata menghasilkan tidak fit misalnya tadi RMCE nya RMCE nya ternyata lebih dari 0,08 kan gak boleh ya misalnya misalnya 0,70 0,700 lah misalnya hasilnya tidak fit maka bagaimana caranya bisa saja akan terjadi maka caranya adalah tambah sampel jadi di run ulang ya run ulang tambah sampel hingga goodness of fit fit semuanya nah itu langkahnya atau juga mana data yang outlier dibuang artinya data yang menyimpang dari nilai rata-rata maka dibuang nah kemudian juga di dalam pendekatan SEM ada harus dijabarkan Bapak Ibu yang namanya pengaruh langsung jadi sejauh mana bagaimana dikatakan pengaruh langsung ini ya pengaruh langsung itu ini Bapak Ibu ya sejauh mana pengaruh ya bagaimana sejauh mana pengaruh ya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja itu pengaruh langsung pengaruh tidak langsungnya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja melalui prestasi ya ini dikatakan pengaruh tidak langsung nah sehingga untuk mengukur pengaruh pengaruh langsungnya ya kepemimpinan terhadap kinerja ya dihasilkan melalui hasil sebagai berikut ya pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja estimasinya ini ya dari hasilnya terbentuklah persamaan ya sebagai berikut ini namanya pengaruh langsung jadi hubungannya adalah hubungan yang X1 nya pengaruhnya positif ya X2 nya pengaruhnya negatif X3 nya berpengaruh positif X4 nya juga berpengaruh positif ditandai dari angka tambah ini ya dan juga angka minus nah itu jadi pengaruh langsungnya menunjukkan ya kepemimpinan terhadap prestasi kerja kemudian perilaku terhadap prestasi kerja ini 0,242 ya kepemimpinan pengaruh kepemimpinan terhadap prestasi kerja pengaruhnya 0,242 artinya 24,2% ya begitu juga pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja pengaruhnya 18,9 begitu juga pengaruh konflik kerja terhadap prestasi kerja ini pengaruhnya 1,6 dengan arah yang negatif begitu juga pengaruh etus kerja terhadap prestasi kerja pengaruhnya positif ya kemudian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja ini semuanya adalah pengaruh langsung Bapak Ibu ya pengaruh langsung terhadap konflik terhadap kinerja ya kemudian dalam pendekatan sem Bapak Ibu juga ya kalau misalnya analisanya adalah analisa intervening tadi ya pengaruh langsung dihitung yang kedua pengaruh tidak langsung juga dihitung pengaruh tidak langsung kepemimpinan terhadap kinerja melalui prestasi nah ini Bapak Bapak Analisa Bapak Ibu Analisa ya nah dapat hasil outputnya sebagai berikut jadi dari output semnya ya disini hasilnya disini hasilnya ini nilainya ya nilai Sobel Test nilai Arsian Test dan nilai Goodman Test nah jadi ini kepemimpinan terhadap kinerja terhadap prestasi dan juga terhadap kinerja nah ini jadi dihitung lah ya pengaruh tidak langsungnya dihitung pengaruh tidak langsungnya kemudian dihitung juga setelah kita menghitung pengaruh tidak langsung maka total pengaruh nah jadi kita total pengaruhnya berapa dihitung ya setelah itu baru masuk hasil pembahasan nah jadi di hasil pembahasan nah ini Bapak jelas Bapak Ibu jelaskan ya sejauh mana kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja dan besarnya berapa ya dan besarnya berapa setelah itu Bapak jabarkan di bawahnya hasil ini memberikan informasi ya kan atau hasil ini konsisten dengan riset sebelumnya nah ini Bapak Ibu jelaskan ya dengan pendekatan kuantitatif yang tidak ada di pendekatan kualitatif yang selama ini hanya dengan menggunakan tabulasi dari informan ya begitu juga perilaku organisasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja nah disini Bapak Ibu jelaskan hasilnya berapa persen dan juga kalaupun boleh juga angka-angka statistiknya tidak perlu muncul lagi ya tinggal Bapak Ibu jelaskan saja kalau dia berpengaruh arahnya positif atau negatif kalau arahnya positif atau juga negatif maka hasilnya konsisten atau inkonsisten dengan riset sebelumnya yang mana nah tinggal Bapak jelaskan jadi boleh Bapak Ibu jabarkan besarnya pengaruh dengan angka yang ada kalau menurut saya tidak perlu lagi kita jabarkan dengan angka kenapa? ya angka kan sudah ada di hasil sementara di pembahasan kita membahas tugasnya yaitu membahas sejauh mana kesesuaian dengan teori yang ada kemudian juga sejauh mana kesesuaian dengan dukungan terhadap riset-riset sebelumnya itu esensi pembahasan begitu juga pengaruh yang lainnya Bapak Ibu jelaskan minimal dua paragraf minimal dua paragraf minimal dua paragraf seperti ini minimal dua paragraf seperti ini nah itu ya baru ambil kesimpulan kesimpulannya dia berpengaruh langsung signifikan nah disini juga tidak perlu Bapak Ibu hitung besarnya pengaruhnya berapa jadi itu ya kesimpulan setelah itu rekomendasi nah jadi nanti rekomendasinya rekomendasi praktis rekomendasi teoritis kemudian selain dari rekomendasi implikasi kemudian juga kelemahan selitian boleh juga dikuat ya kelemahan selitian nah itulah ya Bapak Ibu yang namanya pendekatan kuantitatif menggunakan pendekatannya SEM ya kalau saya menyarankan ya untuk riset-riset kita gak usah lah pakai meta-analisis ya menggunakan AI karena rawan ya rawan kena plagiat tapi kalau kita pendekatan kuantitatif menjabarkan ini insya Allah bebas gitu ya jadi bebas dan bebas kemiripan dari orang yang punya orang lain yang punya karena ini murni kerja keras gitu ya saya tidak menyarankan makanya pendekatan meta-analisis pendekatan AI ya artificial intelligence kalau minima saran saya gak usah lah gitu ya tapi kalau menggunakan post viewer ya untuk menentukan arah riset ya arah variable sah-sah aja ya tapi kalau analisanya meta saran saya gak usah gitu ya silahkan Bapak Ibu ada menanggapinya silahkan jadi uji serempaknya ada nih uji serempak ya yang namanya uji serempak itu adalah uji signifikansinya Bapak Ibu nah jadi ini uji serempaknya di model ini nah ini dia ya nah jadi uji serempaknya ini berpengaruh terhadap ini signifikan atau tidak signifikan nah jadi nanti muncul pada hasil ya standar design estimate-nya inilah dia signifikan atau tidak signifikan langsung jadi model jadi uji serempak itu dalam SPSS Pak ya di EPS juga ada uji serempak ya di EPS juga ada ya karena mirip antara EPS dengan apa ya kalau di pendekatan SEM ya kita menjelaskannya per variable per hubungan variable nah inilah ada lagi ada lagi contoh paper ini bisa di share di grup oh iya nanti saya share ini ya baik-baik nanti pendekatan SEM-nya saya share di grup nah ini apa aja ya contoh untuk pendekatan kuantitatif implementasi output dari AMOS tadi ya jadi kalau pendekatan kuantitatifnya kelebihannya Bapak Ibu nggak bisa dikomentari orang artinya reviewer itu udah langsung diam ya karena ini memang hasil hasil langkah statistik jadi mau bilang apa lagi nggak akan mungkin dikomentari orang jadi orang akan mengkomentari kenapa kecil kenapa besar kenapa signifikan kenapa tidak signifikan nah ini kelebihannya pendekatan kuantitatif nggak bisa debatable kalau pendekatan kualitatif masih memungkinkan debatable nah ini kelebihannya kuantitatif dan di beberapa jurnal internasional juga ketika jurnal itu banyak menggunakan pendekatan kualitatif ketika kita sodorkan hasil kuantitatif nah debatnya tidak banyak catatannya nggak banyak ini kelebihannya ya baik Bapak Ibu sekalian ada lagi ya kalau tidak ada saya kira itu saja ya perseguian kita terkait dengan praktik ya pendekatan kuantitatif dengan pendekatan Amos baik selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nanti video terkaitan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan terima kasih Terima kasih telah menonton.